Hai ketik Hai panci langsung digrep bro please please Om nice 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 combination buset masuk cek-cik Oke selamat datang kembali channel daulede dan disini kita akan memainkan games UFC 5 lagi ia setelah dua minggu tidak upload video sama sekali jadi sorry buat yang udah nunggu dari kemarin kemarin video terbaru dari channel ini tapi mulai hari ini daulede akan kembali normal upload setiap hari dengan video career mode-care mode baru yang sudah gua persiapkan tetapi sebelum itu mari kita atur settingan dari championship karena gua akan memainkan fight mode menggunakan fighter yang sebelumnya belum pernah gua gunakan ya di sini kita setting dulu venue nya etihad arena bolehlah difficulty hard aja cukup sudah dua minggu tidak memegang game sini ya jadi mungkin bakal agak kaku jadi kita main di hard dulu featherweight championship game style custom Oke kita masuk ke fight-nya red corner dan gua akan memakai ya ini dia the notorious Connor McGregor ini adalah tampilan Connor McGregor saat pertama kali debut di UFC di situ tertulis UFC Fight Night 2013 ya karena McGregor melakukan debut sekitar tahun 2013 saat usianya 24 atau 23 gitu gua lupa pokoknya ya inilah tampilannya ya rambutnya mohak belum ada tato di badan dan kelihatan lebih kurus jadi kita akan memakai fighter ini kita pilih dan mungkin gua bakal ngasih lawan siapa ya bentar gila udah lama banget nggak megang UFC 5 semoga nggak kaku-kaku banget nih ya Oh Uraya Faber boleh sih Uraya Faber ya Oke ini dia mantan juara di UFC juga ada keterangannya di situ UFC Legend jadi kita pilih aja mereka juga sempat jadi leader atau coach di the ultimate fighter ya jadi sangat cocok nih Oke kita akan masuk ke fight-nya dan ini akan jadi pemanasan sebelum gua mulai keremoat keremoat baru yang sebenarnya sih sudah gua siapkan ya tinggal tunggu aja mungkin kalau nggak nanti malam atau besok videonya akan di upload akan ada tiga keremoat baru dimana keremoat pertama adalah keremoat dari Usman Samsudin yang udah gua posting di postingan komunitas mungkin buat keremoat yang udah baca atau ngeliat udah tahu dan selanjutnya keremoat dari game boxing ya pertama kali ini gua buat games boxing dengan menggunakan karakter buatan jadi tunggu aja videonya dan satu lagi adalah fighter atau keremoat menggunakan fighter real yaitu fighter yang benar-benar ada di live kita akan pakai Hamzat Cimaev Oke jadi ada tiga keremoat baru dan satu video terbarunya mungkin episode terakhir dari Junior Dalloway ya itu masih ketahan buat tinggal sekitar dua minggu lalu ya dan sekarang akan gua lanjutkan ya ini dia Uraya Faber yang akan menjadi lawan kita menggunakan Connor McGregor anggap aja dua minggu kemarin adalah liburan bro lu juga kan pada liburan kan dan ini adalah awal tahun hari Senin jadi pas banget untuk memulai semuanya dari awal lagi Oke ini ini dia Uraya Faber memasuki oktagon digelar di Etihad Arena tadi ya ini venue baru di UFC 5 Hai walaupun statusnya tadi legend tapi Uraya Faber tetap menggunakan ini ya celana bukan celana spesial karakter tapi celana dari UFC itu sendiri nah beda kan nama Connor McGregor nih celananya dia khusus atau spesial anjing ini keren banget ya dari belakang tuh justru kerenan Connor McGregor kayak gini gak sih dibandingkan Connor McGregor sekarang menurut gua ya ini masih main di kelas featherweight dia berat badannya juga enggak sebesar sekarang atau enggak seberat sekarang ya Nah Connor juga di relive rencananya mau comeback dia udah mengumumkan di awal tahun kemarin atau tanggal satu kalau nggak salah dia ngumumin dia bakal ngelawan Michael Chandler tapi gua belum tahu bakal digelar di UFC berapa nih setelah terakhir kan kakinya patah melawan Dustin Poirier setelah itu kan dia nggak pernah fight lagi di UFC dan nanti bakal comeback tato belakangnya udah ada dari dulu ya berarti yang di punggung itu yang lurus nah itu dia tuh debut di UFC si dia tanggal 6 April 2013 udah lama banget ya 10 tahun lalu bro persis kayak channel ini udah lama banget gak upload waduh memasuki octagon anjay oh tapi stylenya emang udah kayak gini ya dari dulu kayak gini gak sih Connor kayaknya enggak juga deh pas dia lawan siapa ya dia menggunakan style jalan yang gitu kayaknya lawan Edi Alvarez ya yang tahu boleh komen tetap dari masing-masing Fighter 24 tahun no usianya 24 tahun ternyata pas awal-awal debut di UFC kuraya Faber 32 tahun lebih tinggi Connor dan berat badan sama jangkauan menunggu Connor jauh ya Hai temen-temen Hai Hai anjir kagum dengan istimewa Bruce Baffer di games UFC bro UFC Fedweight Championship Huraya favor Dia mantan juara juga gak sih Sempet lupa gue Huraya favor UFC Let's go Semoga gak kaku-kaku banget nih tangan nih Come on Digelar 5 ronde bertajub Title fight Uh, body kick Nice Uh, head kick masuk Terlalu jauh Good Nice, oke Tekan Body Up cut Sabar Blocking Nice Serangan kaki Body kick Masuk Spinning body kick Pipis Nice Combination Combination Good Yep Rampus Come on Uh, uh, awas Huraya favor nih Bulat dia ya Jaga jarak dulu Karena dia mungkin bakal ngambil takdown Kalau dia udah kepepet Good Serangan kaki Front body kick Terlalu jauh Head kick Ayo, kita press Jab Jab Hmm, kan Seperti gue bilang tadi Untung si Gab Up cut Up cut Def hook Tekan Uh, awas Good blocking Awas Nice Spinning heel kick Terlalu jauh Uh, tenang Slip Uh, gak masuk Terlalu jauh Body kick Masuk Hook to the body Good Nice banget Kombinasi Spinning heel kick Masih dapat di blocking Incer kaki Masuk Anjir Miss terus Please defense Nice Scanner Kasih elbow Elbow Serang kakinya Masuk Good Side body kick Tidak masuk Awas Off run Badan Oh, oh, oh Head kick Anjir Langsung digrab bro Please, please Oh my god Oh my god Jangan sampai Good, 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 good Sejauh ini take down defense Scanner Bagus banget Nice Spinning body kick Menghindar juga dia bro Good blocking Loving cross Selalu jauh Sekali lagi Uh Awas Sekali lagi Uh Nice run Nice run Nice run Dapat satu stun Walaupun kita belum bisa menjatuhkan dia ya Sobek tipis-tipis Darahnya ngalir terus ya Lu perhatiin deh Ngalir terus ke bawah Nggak dilap lagi Sama cut mannya Boom Harusnya tadi langsung go pressing ya Gila lo pink crossnya Boom Enak banget Connor McGregor Karakternya yang ini Dia juga punya ini ya Dua tampilan karakter Di UFC 5 ini Tiga Tiga bahkan Karena Ada dua versi Yang satu Yang gimbal Di featherweight ini Yang gimbal Gimbal di kuncir ke belakang Yang satu lagi Yang botak di lightweight Lightweight dan welterweight Second round Serang kakinya Good Masuk Side body kick Elbow Front kick Awas Flopping cross Nice combination Buset masuk semua Itu dia Itu dia Come on Elbow Masih belum bisa Terus tekan Awas Awas Please defense Lepasin dulu Good 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 Masuk Oke Sabar 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 Anjir Masih di blocking Awas Defense please Astaga Akhirnya dia berhasil Take down kita ya Hati-hati Connor Tahan dulu Ini agak ngeri nih Kalau udah di bawah nih Dia masuk side control Defense Defense Ambil scroll Good berhasil Bangun Nice 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 Kemongan Connor Oke bagus Tekan Tekan Kencir Dia yang indah Good blocking Ayo Jol beli serangan Jarak dekat Please defense Good Kasih elbow Oh lutut Anjir Badan Good Serang kakinya Awas Awas Bro Bro Anjir Enak lagi Oh Oh Berbahaya Oh my god Bagus sekali Tinggalin Tinggalin Nice Nice Connor Uraya Faber tadi Coba ini ya Melakukan Kimura Sabar Sabar Tenang 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 Nice Masuk Itu dia Oh Sabar Sabar Tenang 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 Please defense Kena lagi Take down Darah sudah semakin banyak Bro Full guard Good Get up Oh Ronde 2 berakhir Oke Walaupun kita kena Sekitar 3 take down ya Ronde 2 ini Tapi Harusnya kita tetap unggul ya Karena dapet stun juga tadi Dan damage yang kita hasilkan Semakin parah Mantap Mantap Kita lihat nih Highlights nya Upper cut Ini dia nih Kombinasi yang semuanya masuk Left hook Wuhseh Ngeri Disusul dengan ground hook Nah ini upper cut Oh Jab Left hook Oh Jab nya cuman tipis-tipis Buat ngukur jarak Go kill Go kill Bang Ukur Bang Ukur lagi Bang Asik Anjir gak ditunjukin ground hook Ronde 3 Kita udah di atas angin Jangan ampe Keadaan dibalikan ya Karena tadi dia udah sempet Menguasai di ground Dan Ngelandet Submission Masuk Uh Uh Superman pun Terlalu jauh Good luck kick Spinning heel kick Biar dia bangun Sekali lagi Uh 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 Terus Aduh Busek Nggak muter-muter bro Uh Bahaya Nice Nice The AI nya gak masuk akal Lanjir Uh Oke ground and pound Berbahaya Oke nice Get up Get up bro Nice Nggak nyangka gue Seseru ini Pakai Connor Sudah agak berat digerakinya Kayaknya stamina nya udah goyang nih Si Connor Oke Nice Masuk Looping cross kita Terjatuh dia Body kick Defense Oke Good Oke good Oh 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 Let's go Dia gak fokus Rekam kepalanya Dan Strike kita masuk ya Atau cross kita Coba liat replay nya Anjay Anjay Solemperasinya Nice Connor Nice Connor Wuseh Tampai gak bisa bangun Raya Faber Liat nih replay nya Dang Sebenernya gak Sekeras itu juga ya Tapi gak tau kenapa Animasinya keliatan Keras banget Tapi emang sih Ganya stamina nya Low banget Jadi ketika cross kita masuk Itu jadi berkali-kali lipat Power nya Dan tergeletak Nice win dari Connor Dapet sabuk dong Jihir itu dia Let's go Fairweight Langsung diberikan oleh presiden UFC Dan nice win Oke Mungkin video kali ini Sampai sini saja Hanya pembuka Atau Nginfoin Gue bakal Rutin upload lagi Dan bakal ada Career mode-care mode Yang tadi gue jelaskan Jadi Ditunggu aja Seperti biasa Kalau suka dengan video ini Jangan lupa di like Subscribe Dan terima kasih Bu yang udah nonton Sampai bertemu Di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya